Intro Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan selamat malam apa kabar ketemu lagi dengan RTM pada malam hari ini Nah bagi beberapa orang judul RTM malam ini yaitu latihan menjadi pelayan mungkin menimbulkan pertanyaan Mengapa sih hal yang mendasar seperti ini perlu dibicarakan lagi Bukankah kami sudah menjadi pelayan Tuhan di gereja kenapa masih berlatih lagi Bukankah kami sudah melakukannya bahkan sudah melakukannya bertahun-tahun Mungkin ini jadi pertanyaan Anda Memang benar Anda sudah melakukannya pelayanan selama bertahun-tahun Tidak disangsikan lagi Anda juga bergiat dalam melayani Bahkan terlibat di dalam berbagai macam aktivitas pelayanan di gereja Misalnya menjadi pengurus komisi, menjadi aktivis, menjadi guru sekolah minggu Bahkan ada di antara kalian yang juga mungkin menjadi diakan atau penatua Di gereja Saya yakin Anda sudah melayani dengan sepenuh hati Anda giat mengabdikan waktu, tenaga, bahkan harta benda Untuk melayani Tuhan dan umat Tuhan di gereja Dan tak ketinggalan Anda pernah berlatih atau dilatih di dalam pelayanan Dan bahkan Anda juga punya pengetahuan apa itu sih sebenarnya pelayanan Pada zaman perjanjian baru Kata pelayan atau melayani sebenarnya berasal dari kosa kata buddha atau hamba Istilah ini jelas Memberikan makna bahwa seseorang yang melayani Melakukan pelayanan bukan untuk dirinya sendiri Melainkan semata-mata untuk mengabdikan dirinya kepada sang Tuhan yang dilayani Dengan kata lain menjadi pelayan Tuhan atau melayani Tuhan Berarti menjadi hamba Tuhan yang melakukan segala sesuatu dengan giat Bukan untuk diri sendiri Tapi demi menyenangkan Tuhan yang mempunyai kehidupan kita Dengan demikian Melayani Tuhan adalah hal yang mulia Ketika kita melayani kita tidak berbicara tentang diri kita Melainkan tentang bagaimana memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan Tuhan ku memenyenangkanmu Itu yang harus jadi tujuan dan motivasi kita yang utama Melayani bukan tentang kebutuhan saya Tetapi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya Melayani bukan tentang motivasi membesarkan nama saya Tetapi satu-satunya motivasi yang harus ada di dalam pelayanan adalah Untuk kemuliaan Tuhan Nah Bapak Ibu dan Saudara Ketika semua orang memperhatikan pelayanan Dalam pengertian seperti itu Maka pelayanan akan menjadi sesuatu yang indah Harmoni Tidak ada yang melenceng Dan tanpa ribut-ribut Tapi tunggu dulu Ternyata kenyataan mengenai pelayanan tidak seindah itu Kita mendengar banyak orang yang bertengkar Karena melayani Banyak orang yang cepat tersinggung Dan mudah marah Berkaitan dengan pelayanan Bahkan Masih banyak orang yang berlomba-lomba Ingin memanjat piramida yang paling tinggi dalam jabatan pelayanan Dan ada beberapa diantara mereka yang menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkannya Bahkan ada yang melayani sudah duduk Dan melakukan pelayanan dan merasa nyaman Eh sudah waktu dia turun Tidak mau turun Ketika melayani Mungkin kita mendengarkan masih banyak orang yang Digerakkan oleh tujuan untuk mendapatkan berkat Tuhan dengan pengabdiannya Bukan untuk Tuhan Ngomongnya sih untuk kemuliaan dan kesenangan Tuhan Tapi kita masih suka terpengaruh atau terganggu dengan hinaan Dan pujian manusia Kalau ini terjadi Sebenarnya kita bukan Menjadi pelayan Tuhan yang sejati Tetapi Hambah Tuhan yang amatiran Dengan fakta ini saya mau mengatakan Ternyata melayani dengan benar sebagai hambah Tuhan Atau pelayan Tuhan Tidak segampang ketika kita membicarakannya Betul banyak yang melayani Tetapi juga banyak masalah yang muncul dari para pelayan Banyak yang giat Banyak yang sudah melakukannya Bahkan dengan waktu yang panjang Cuma dikasih Tuhan bagaimana kita dapat menjadi seorang pelayan yang sesungguhnya Pelayan dengan motivasi yang benar Dan dalam kerendahan hati Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan Yang pertama Mulailah dengan pelayanan kepada hal-hal kecil Pelayanan kecil biasanya jarang sekali dicari-cari orang Kita maunya pelayanan yang besar Karena pelayanan yang kecil-kecil jauh dari lampu sorot Dan hanya ada di belakang layar Tidak menarik Melayani hal yang kecil dan tidak terlalu dianggap oleh orang lain Dengan demikian sangat penting dan perlu Karena Motivasi kita diuji Dan kerendahan hati kita diasah Ketika pelayanan kita tidak disorot Masihkah kita giat melayani dengan motivasi murni Ketika pelayanan kita tidak dianggap Bisakah kita tetap berendah hati Untuk tetap melakoninya Yang kedua Sadarilah kita bukan superman Kita punya keterbatasan Ada kelemahan di dalam diri kita Banyak hal dapat kita lakukan Namun kita tidak bisa melakukan semua hal Nah kesadaran akan keterbatasan ini Menolong kita Kita butuh orang lain Dan terutama membutuhkan anugerah Tuhan Dalam melayani dia Dan ketika kita menerima kelemahan dan keterbatasan kita Maka sebenarnya kita sedang menjaga motivasi kita Dan menolong kita Menjauhkan diri daripada kesombongan Ketiga Belajar menahan lidah Bayangkan Anda seorang yang sudah lama melayani Dan Anda melihat hal-hal yang kurang Dalam pelayanan orang lain Ketika kita melihat itu Kita pasti melontarkan kritikan Bahkan mungkin celahan Saya mau ingatkan Kritikan dan celahan Bisa menjadi pintu masuk bagi kesombongan Dan melencengnya motivasi pelayanan kita Karena apa? Karena terkadang Tanpa disadari kita melakukan Kritikan dan celahan itu Untuk menunjukkan bahwa Kita lebih berpengalaman Mungkin lebih ekspert Mungkin lebih hebat Dibandingkan dengan mereka Yang melakukan pelayanan yang kurang Nah untuk menjaga Kita tetap melayani dengan rendah hati Dan motivasi yang murni Maka jagalah lidah kita Tidak perlu semua hal dikomentari Kita tidak perlu menjaga kesempurnaan Ada hal-hal yang mungkin kurang Dari orang lain Jaga mulut kita Stop kritik Karena kita tidak perlu Memperlihatkan kelebihan-kelebihan kita Melalui kritikan-kritikan dan celahan itu Keempat Belajar menerima kritikan Belajar menerima kritikan Dan masukkan adalah Belajar mendengarkan suara Tuhan Melalui orang lain Dikritik itu tidak enak Dan menyakitkan Apalagi ketika kita sudah melakoni Pelayanan itu dengan serius Namun kritikan itu perlu Dia bisa menjadi pintu masuk Bagi anugerah Tuhan Di dalam pelayanan kita Bahwa kita tidak sempurna Kita masih butuh belajar Terus-menerus Kita masih perlu bergantung Kepada anugerah Tuhan Di dalam kehidupan kita Mereka yang bisa menerima kritikan Dan bahkan celahan Di dalam pelayanan mereka Adalah mereka yang bisa belajar Untuk memurnikan motivasi pelayanan mereka Dan menjaga Keseimbangan Dan kerendahan hati Di hadapan Tuhan Dan sesama Bapak, Ibu, dan Saudara Semoga kita melalui Latihan-latihan ini Dapat makin mengasah kita Untuk menjadi pelayan Tuhan Yang sejati Tetap jaga motivasi kita Tetap rendah hati Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara Selamat malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton